Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1201 Wah, apakah kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menerima tantanganku? Setan memandang Harvey dengan senyum licik di sudut mulutnya. Junior baru saja mengatakan, tidak peduli tantangan apa yang kamu berikan, Junior akan menerimanya. Harvey menjawab dengan suara keras. Oke. Setan mengangguk puas, lalu melambaikan tangannya yang besar, ayo pergi, pergi ke suatu tempat bersamaku. Setelah itu, setan meminta orang-orang untuk mengemudikan kendaraan off-road, dan membawa Harvey dan rombongannya. Dari pantai menuju ke kedalaman pulau. Sepanjang perjalanan, setelah melewati hutan belantara, gunung dan sungai, pemandangan pulau tropis ini sangat menawan. Namun, kelelawar hantu yang haus darah dan Raja Titan tidak tega untuk menghargai pemandangan yang indah, tetapi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi? Mengapa setan mengawasi Harvey? Meskipun Harvey kuat, mereka merasa bahwa Harvey sedikit lebih lemah dari mereka. Jadi, mereka benar-benar khawatir Harvey akan mati di sini. Faktanya, Harvey juga sangat bingung pada saat ini, dan tidak mengerti mengapa setan menatapnya. Apa hanya karena dia tidak memujanya saat kita baru saja bertemu? Tidak seharusnya menjadi alasan. Melalui percakapan dengan setan barusan, dia bisa merasakan bahwa meskipun senior ini memiliki temperamen yang eksentrik, dia juga tipe orang yang tidak terkendali dan berjiwa bebas, jadi dia seharusnya tidak peduli tentang ini. Tapi kenapa? Tanpa sepatah katapun, mobil melaju selama lebih dari 20 menit dan tiba di sebuah lembah. Ada banyak gunung di sekitarnya, dan tempat latihan dibangun di antara lembah-lembah. Seluruh tempat latihan mencakup area yang luas, seukuran lapangan sepak bola. Itu ditumbuhi rumput liar, berserakan batu, dan penuh lubang. Apalagi genangan darah kering bisa terlihat di tanah. Sekitarnya dikelilingi oleh jaring besi, yang berkarat dan berlumuran darah di banyak tempat, dan bahkan robek di banyak tempat. Saya tidak tahu pertempuran seperti apa yang telah dialami di sini. Di sekitar lembah, ada banyak pia tinggi hitam dan putih yang kuat dengan senjata yang sedang berpatroli. Ketika keluar dari mobil, setan bergegas ke raksasa hitam yang sedang mengemudi dan memerintahkan, Pergi dan bawakan saya Tyrannosaurus, Jagal, dan Stinger. Ya. Setelah setan dan yang lainnya turun dari mobil, mobil cepat pergi dari sini. Pergi, ayo masuk. Setan melambaikan tangannya, dan kemudian pihak lain bertanya, Nak, saya harap Anda dapat menunjukkan kepada saya kekuatan Anda yang sebenarnya. Harvey tidak banyak bicara, dan mengikuti setan ke tempat latihan. Menunggu di tempat latihan untuk sementara waktu. Saya melihat beberapa mobil melintas. Ada lima kendaraan off-road di depan, diikuti oleh sebuah truk besar. Di truk ada tiga kandang besi besar, di mana tiga orang asing dikunci. Mereka bertiga mengenakan seragam penjara compang camping dengan darah di sekujur tubuh mereka, rambut dan janggut mereka telah tumbuh panjang dan kusut karena sudah lama tidak diperbaiki, apalagi mereka bertiga memakai rantai setebal lengan. Tangan dan kaki mereka Di dalam sangkar besi di tengah ada raksasa hitam, raksasa hitam itu tingginya lebih dari 2 meter, dengan bentuk segitiga terbalik dan bekas luka menempel pada otot padat, yang mengejutkan. Di kandang besi di sebelah kiri adalah seorang pria kulit putih raksasa, yang duduk di kandang, rambut keriting pirang dan janggut menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata suram. Di kandang di sebelah kanan adalah seorang pria kulit putih kurus. Meskipun ukurannya tidak sebanding dengan dua lainnya, dia penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Bekas luka selebar dua jari memanjang dari wajah kiri ke leher, yang sangat menakutkan. Melihat ketiga orang ini, kelelawar hantu yang haus darah itu berkerut dan berkata, «Mungkinkah ketiga orang itu?» «Kelawar hantu, siapa ketiga orang ini?» Tanya Raja Titan. «Aku tidak yakin». Kelawar hantu yang haus darah menggelengkan kepalanya. Harvey melirik ketiga orang di dalam sangkar besi dan segera mengerti. Tampaknya setan memanggil ketiga orang ini untuk menantang dirinya sendiri. Setelah mobil berhenti, semua raksasa hitam putih di dalam mobil melompat keluar dari mobil dan berjalan ke bagian belakang truk. Ketika mendekati sangkar besi, semua orang memegang senjata mereka dan menunjuk ketiga orang di dalam sangkar besi, seolah-olah ketiganya bukan manusia, tetapi binatang buas. Segera, seorang pria kulit putih yang kuat masuk ke dalam mobil dan membuka tiga kandang besi. Keluar dari mobil cepat. Teriak seorang pria kulit hitam terkemuka dengan dingin. Ketiganya turun dari mobil dengan rantai berat dan dikawal oleh sekelompok pria kuat ke tempat latihan. Ini mereka bertiga. Setelah melihat wajah ketiga orang ini, kelelawar hantu yang haus darah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tanpa menunggu Raja Titan bertanya, kelelawar hantu yang haus darah melanjutkan, raksasa hitam di depan adalah tentara bayaran yang terkenal di dunia gelap lebih dari 20 tahun yang lalu, Tyrannosaurus, Taktov. Dunia tentara bayaran pada waktu itu ada adalah 100 ribu orang, dan kekuatannya berada di peringkat 10 besar, dan dia diperkirakan akan mencapai posisi Raja Tentara Bayaran. Raksasa putih di sebelahnya adalah Skomeyer, penjagal, yang terkenal di dunia pembunuh 15 tahun yang lalu. Organisasi pembunuh, penjara hantu, yang dia dirikan dapat menempati peringkat 6 teratas di seluruh dunia pembunuh. Dan dia sendiri, dengan tingkat pembunuhan 93 persen, berada di peringkat 5 teratas dalam daftar pembunuh yang Terakhir pria itu lulus dari Sekolah Pemburu Dunia dengan nilai tertinggi 12 tahun yang lalu, dengan kode nama Rolsa dari Duri Rumit. Saat itu, setelah dia keluar dari Sekolah Pemburu Dunia, dia mendirikan organisasi pemburu hadiah, Rashomon, dan hanya dalam beberapa tahun, peringkat Rashomon mencapai peringkat A yang sangat populer untuk sementara waktu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia adalah pemburu hadiah paling menjanjikan untuk mewarisi posisi pemburu badai Raja sebelumnya. Tiga orang ini begitu besar. Raja Titans tampak terkejut, lalu mengapa mereka terkunci di sini? Kelelawar hantu yang haus darah menjawab, Tyrannosaurus adalah salah satu penjahat pertama yang memprovokasi kekacauan di dunia gelap lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu ditekan oleh Quill dan dikunci di sini. Kedua pria itu, Butcher dan Thorn, adalah pria gila yang membunuh tanpa berkedit. Mereka membunuh orang-orang di dunia gelap, dan mereka tidak memiliki kemanusiaan sama sekali, membuat orang panik. Oleh karena itu, atas permintaan semua orang, ketiga orang ini diadili dan dipenjarakan di sini. Tyrannosaurus menunjukkan senyum kejam kepada kelelawar hantu yang haus darah. Kamu lelaki tua dan abadi, kamu bisa bertemu denganmu di sini. Pak tua, kamulah yang menilaiku saat itu, kan? Tukang. Daging juga menatap kelelawar hantu yang haus darah. Pak tua, tunggu aku. Selama Anda membiarkan saya keluar, saya akan membunuh semua kelan darah Anda. Duri tidak berbicara, hanya menatap kelelawar hantu yang haus darah dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Diam. Setan meludahkan dua kata dengan ringan. Tyrannosaurus, jagal, dan trickster menggigil, dan kemudian berbalik untuk melihat setan. Kamu iblis, trick apa yang ingin kamu mainkan hari ini? Tyrannosaurus menatap setan dan bertanya. Setan mengerahkan tangan kanannya ke Harvey, dan berkata dengan suara keras. Tyrannosaurus, jagal, Duri, hari ini, selama kamu bisa membunuh anak ini, aku akan membiarkanmu meninggalkan pulau iblis. Ketiganya menoleh untuk melihat Harvey, pertama tercengang, lalu tertawa. Tyrannosaurus mencibir dan berkata, setan, di mana Anda mengundang monyet kurus ini? Apakah Anda meremehkan kami, dan membiarkan kami melawannya? Setan, mari kita ubah seseorang, kami juga terkenal saat itu. Anda membiarkan kami melawan anak ini, itu penghinaan bagi kami. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, pria besar itu tidak buruk. Tukang daging itu menyeringai dan menunjuk ke Raja Titans. Raja Titans mengepalkan tinjunya, auranya penuh, dan niat membunuh yang kuat menyebar tiba-tiba. Bab 1202 Dia takut setan, tapi itu tidak berarti dia takut pada ketiga orang ini. Bagaimanapun, dia titan juga Raja Dunia Gelap hari ini. Prestis Raja bukanlah sesuatu yang bisa menyinggung siapapun. Merasakan aura pembunuh, Tyrannosaurus, Jagal, dan Stinger sedikit gemetar di hati mereka, dan menatap Raja Titan pada saat yang bersamaan. Lagi pula, mereka juga pembangkit tenaga listrik yang sudah lama berdiri, jadi persepsi mereka tentang bahaya sangat kuat. Mereka bisa merasakan bahwa Raja Titans seharusnya bukan orang biasa. Raja Titans menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata, Kamu ingin melawanku? Ya. Karena mereka bertiga adalah orang-orang kuat yang terkenal saat itu, aku hanya melihat dan melihat seberapa kuat kamu. Setan, siapa orang ini? Tukang daging itu bertanya dengan suara yang dalam. Dia adalah Raja Paratitan yang naik tahta dunia gelap beberapa tahun yang lalu jawab setan. Raja? Tyrannosaurus tersenyum bercanda, Benar, aku juga ingin melihat seberapa kuat Raja saat ini. Jagal dan Weithorn juga bersiap-siap, bersemangat untuk mencoba, terlihat sangat bersemangat. Setan melirik mereka bertiga dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Saya tidak membiarkan Anda melawan Titan, saya membiarkan Anda melawan anak ini. Tersapu oleh mata setan, Tyrannosaurus, Jagal dan ketiganya mereka gemetar seluruh. Mereka mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi setiap kali mereka gagal, dan mereka dipukuli sampai mati oleh iblis setan. Karena itu, setan telah lama meninggalkan bayangan di hati mereka. Tyrannosaurus menggigit kepalanya dan berkata, Setan, kekuatanmu sangat kuat, kami memang tidak sebaik kamu. Namun, jika Anda ingin menghina kami dengan cara ini dan memuaskan selera buruk Anda, maka Anda sebaiknya membunuh kami secara langsung. Siapa bilang aku menghinamu? Setan. Tersenyum, dan kemudian berkata, Anak laki-laki Shenzhou ini berdiri di depan Anda, tetapi raja baru-baru ini diberi nama Sandi, Sura. Membiarkan Anda melawan seorang raja, apakah ini penghinaan bagi Anda? Anak ini juga seorang raja? Apakah ini lucu? Tyrannosaurus tertawa sinis kapan raja menjadi begitu murah. Bisakah anak kecil menjadi raja? Tukang. Daging juga mencibir, apa yang terjadi di dunia gelap sekarang, apakah benar-benar tidak mungkin untuk memilih seseorang, biarkan anak ini yang membuat nomor. Oke, berhenti bicara omong kosong setan. Menyela mereka berdua, dan berkata dengan suara keras, meskipun saya, setan, bukan orang baik, saya masih menghitung. Selama kamu bisa membunuhnya, aku akan membiarkanmu pergi dan tidak pernah melanggar janjiku. Oke, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa besar raja saat ini. Tyrannosaurus terkejut, dan gelang tangan dan gelang kaki yang tebal itu robek dalam sekejap. Tukang. Daging dan duri juga dengan mudah mematahkan gelang dan gelang kaki itu. Oleh karena itu, bagi mereka gelang dan gelang kaki hanyalah hiasan. Alasan mengapa mereka dirantai secara jujur hanya karena setan ada di sini. Setelah memutuskan rantai, Tyrannosaurus menginjak tanah, benar-benar seperti Tyrannosaurus humanoid, bergegas. Menuju harfema Tyrannosaurus lewat, batu tulis di bawah kakinya retak setiap inci, meledakan lubang satu demi satu adapun tukang daging dan duri, mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi menyaksikan kegembiraan itu. Mereka tidak menempatkan Harvey sama sekali. Di mata, jadi meremehkan untuk menembak. Melihat bahwa hanya tembakan Tyrannosaurus Rex, kelelawar hantu yang haus darah dan Raja Titan sedikit lega. Dalam sekejap, Tyrannosaurus telah mendekati Harvey. Dia mengangkat lengan kanannya, otot-ototnya membengkak, dia memutar kepalan seukuran mangkuk dan membantingnya ke kepala Harvey. Panjang. Dentuman Sonic. Jika dia benar-benar terkena pukulan ini, saya khawatir itu bukan hanya kepalanya, seluruh orang Harvey akan dihancurkan menjadi pai daging. Namun, di hadapan pukulan ini, Harvey berdiri di sana tanpa bergerak, tidak menghindar atau menghindar, wajahnya sangat tenang. Meskipun ketiga orang ini terlihat sangat kuat, Harvey tidak menganggap mereka serius. Jika bukan karena ujian yang diberikan oleh setan, dia tidak akan terlalu malas untuk memulai dengan ketiga orang ini. Tuan York hati-hati. Hantu kelelawar yang haus darah itu mengingatkan Harvey dengan keras ketika dia melihat Harvey diam. Detik berikutnya. Ledakan. Sebuah tabrakan tumpul terdengar. Saya melihat bahwa Harvey baru saja mengangkat tangan kirinya dengan mudah dan memblokir pukulannya. Angin kencang menyapu dan mengangkat rumput liar dan bebatuan di sekitarnya ke udara. KL-1K. Batu di bawah kaki Harvey retak terbuka dalam sekejap. Jagal dan Weithorn berpikir bahwa Tyrannosaurus akan mampu menyelesaikan pertempuran dengan satu pukulan, tetapi mereka tidak mengharapkan Harvey untuk memblokir pukulan berikutnya dengan mudah, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Tidak jauh, setan juga sedikit menyipitkan matanya, tidak tahu apa yang dia rencanakan. Hah? Tyrannosaurus mendengus, wah, kamu memiliki beberapa keterampilan, dan kamu dapat dengan mudah memblokir pukulanku. Aku harap kamu dapat memblokir pukulan keduaku. Sebelum dia selesai berbicara, Tyrannosaurus Rex itu penuh dengan nafas, kekuatannya meningkat, tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dan otot-ototnya membengkat. Mati. Saat Tyrannosaurus mengepalkan tinjunya, dia meninju kepala Harvey dengan berani. Dengan satu pukulan, itu benar-benar seperti puncak gunung Tai. Namun, dalam menghadapi serangan kritis ini, Harvey masih mengangkat tangan kirinya dengan santai. Ledakan. Ledakan keras, seperti meteorit yang menabrak gunung, membuat raungan yang mengguncang lembah. Gelombang udara ganas menyebar, langsung meratakan radius 100 meter ke tanah. Panjang. Tanah tempat Harvey berada jatuh, tanah tenggelam, dan telapak kedua kaki jatuh kebebatuan. Namun, pukulan ini masih gagal untuk melukai Harvey sedikitpun, tetapi dengan mudah diblokir lagi. Anak ini agak aneh. Tukang daging itu menatap Harvey dengan cermat dan berkata, Apakah kita akan mengambil tindakan? Diam-diam bertanya dengan nada menyedihkan. Mari kita lihat dulu. Jawab si tukang daging. Pada saat ini, orang-orang kuat kulit putih dan hitam yang berpatroli di kejauhan berlari untuk mengamati pertempuran. Mereka berada di pulau sepanjang tahun, dan mereka sangat membosankan, jadi mereka secara alami suka mengejar kesenangan. Bunuh dia, bunuh dia. Tyrannosaurus, selama kamu bisa membunuh anak ini, aku akan menghadiahimu seorang wanita. Haha. Nak, hentikan tinta, bunuh pria besar ini dengan cepat. Orang-orang ini mengangkat mereka lengan berteriak, sangat bersemangat. Setelah Harvey memblokir pukulannya, dia bertanya dengan ringan, Mungkinkah ini kekuatan penuhmu? Terlalu lemah. Kamu sama sekali tidak menarik perhatianku? Mengatakan itu, Harvey menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya langsung terangkat ke udara. Pada saat dia melompat, Harvey mengulurkan tangan kanannya dan menjambak rambut Tyrannosaurus. 70% kekuatan fisiknya meledak, dan dia membanting Tyrannosaurus ke bawah. Boom dengan suara keras, tubuh besar Tyrannosaurus menabrak langsung ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Tepat ketika Tyrannosaurus jatuh ke tanah, tubuh Harvey dengan cepat terlontar. Semua orang yang hadir melihat ke atas dan melihat bahwa kepala Tyrannosaurus telah meledak dan jatuh di sana tanpa bergerak, benar-benar mati. Oke, kerja bagus. Wah, luar biasa. Silakan, bunuh kedua orang itu juga parah. Penonton menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangkat tangan dan berteriak dengan penuh semangat. Kelelawar hantu yang haus darah dan Raja Titan saling memandang dengan kejutan di mata mereka. Sudah lama, sepertinya kekuatan Tuan York telah meningkat pesat. Kelelawar hantu yang haus darah berkata dengan emosi. Raja Titans mengangguk, dan kemudian berkata, hanya saja, saya tidak tahu apa yang dilakukan setan senior. Saya juga tidak mengerti. Dia memandang tukang daging dan duri dan mengaitkan jari-jarinya, ayo, mari kita pergi bersama. Tukang daging dan duri itu ragu-ragu untuk bergabung, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu olehnya. Penampilan Harvey. Orang ini terlihat biasa saja, tapi sebenarnya dia adalah iblis pembunuh. Tetapi juga, jika anak ini benar-benar tidak berguna, bagaimana mungkin orang-orang jahat di dunia gelap bisa mematuhinya? Mereka tidak ragu lagi, tetapi bergegas menuju Harvey pada saat yang sama. Bunuh mereka. Berdua berteriak keras pada saat yang sama, yang satu mengepalkan tinjunya dan menghantam kepala Harvey, dan telapak tangan yang lain berubah menjadi pisau dan memotong leher Harvey. Pergi. Harvey menginjak tanah dengan kedua kaki, dan tinju sederhana meledak, dan kekuatan 10% daging meledak seketika. Dia tidak ingin membuang waktu dengan ketiga orang ini, dan siap untuk menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, setan tidak akan melawannya. Dan dia, setelah melihat kekuatan setan, sangat ingin bertarung. Bertarung melawan orang kuat seperti itu pasti akan membantumu meningkatkan seni bela diri. Ledakan. Dengan satu pukulan, kekuatan sombong yang tak tertandingi menyapu, seperti semburan gunung dan gelombang besar, mengenai tukang daging dan duri. Keduanya tidak bisa mendekati Harvey sama sekali, mereka memuntahkan darah dan terbang keluar. Hanya dua suara boom yang terdengar, dan tubuh kedua orang itu langsung menabrak kawat dan jatuh dari lapangan. Ketika mereka mendarat, dada keduanya telah tenggelam, darah memancar dari mulut mereka, tubuh mereka berkedut beberapa kali, dan kemudian mereka mati. Bab 1203. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sunyi, dan hampir semua orang memandang Harvey dengan tatapan yang luar biasa. Baru saja, Butcher dan Weythorn agresif, seolah-olah mereka akan melawan Harvey selama 300 ronde. Tapi siapa yang tahu pertempuran akan berakhir begitu cepat? Sebelumnya, Tyrannosaurus, Jagal, dan Stinger semua memandang rendah pemuda di depannya ini. Setan meminta mereka untuk bergabung, tetapi mereka sombong dan tidak bergabung. Sekarang apa? Mereka membunuh tiga Tyrannosaurus dalam dua gerakan. Saya khawatir ketiga Tyrannosaurus tidak tahu bagaimana mereka mati sampai mereka mati. Kerja bagus. Wah, aku mengagumimu. Kamu membunuh tiga orang jahat hanya dengan dua gerakan, itu luar biasa. Setelah beberapa saat, para penonton pria kulit hitam dan putih yang kuat itu tercengang. Mereka suka mengejar kegembiraan, jadi mereka sering mengatur para tahanan itu untuk bertarung sampai mati. Meskipun mereka terbiasa hidup dan mati dan darah, mereka masih dikejutkan oleh kekuatan menghancurkan Harvey. Selain itu, mereka selalu mengagumi yang kuat, dan kekuatan Harvey telah diakui oleh mereka. Bahkan jika ketiga Tyrannosaurus bukanlah tahanan terkuat di penjara iblis, mereka tidak lemah. Namun, ini masalahnya, ketiga Tyrannosaurus masih tidak memiliki ruang untuk perlawanan di tangan Harvey. Sebagian alasannya adalah bahwa ketiga Tyrannosaurus tidak cukup diam-diam, tetapi dalam analisis terakhir, itu karena kekuatan Harvey terlalu kuat. Efektivitas tempur kedua belah pihak sama sekali tidak pada tingkat yang sama. Adapun kematian ketiga Tyrannosaurus, mereka tidak akan peduli sama sekali. Lagi pula, para tahanan di sini adalah sekelompok orang jahat yang masing-masing dapat ditembak ratusan ribu kali. Bagaimana anak ini menjadi begitu kuat? Terakhir kali saya bermain melawannya, dia tidak begitu kuat. Tapi, setelah beberapa saat, bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Bagaimana anak ini berkultivasi? Apa yang Anda alami? Titans menatap Harvey dengan kosong, matanya penuh kejutan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Harvey bagus, dia tidak berharap Harvey menyelesaikan pertempuran begitu cepat. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti petir. Kelelawar hantu yang haus darah mengambil nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, sepertinya merekomendasikan anak ini menjadi raja adalah pilihan yang tepat. Saya khawatir, dalam pertempuran yang akan datang, anak ini dapat memainkan peran kunci. Titan Raja juga menganggup, setuju dengan apa yang dikatakan kelelawar hantu yang haus darah. Pop, pop, pop. Tiba-tiba, ada ledakan tepuk tangan. Semua orang mendongak dan melihat setan tersenyum, bertepuk tangan, dan berjalan menuju Harvey. Wah, kamu sangat baik. Aku tidak menyangka ketiga orang ini akan dimusnahkan olehmu begitu cepat. Kamu benar-benar mengejutkanku. Ketika dia mengatakan ini, mata setan berkedip, seolah mengungkapkan jejak niat bertarung. Melihat senyum dan mata setan, para petugas patroli yang sedang menonton tercengang. Mereka tahu bahwa setan senang melihat pemburu itu. Kelelawar hantu yang haus darah juga sedikit mengernyit, merasa sedikit salah. Segera, setan berhenti 10 meter dari Harvey. Dia mengangkat matanya untuk melihat Harvey, tersenyum dan berkata, Wah, aku bisa melihat itu untuk menyelesaikan ketiga orang itu, aku khawatir kamu bahkan tidak menunjukkan setengah dari kekuatanmu. Harvey tidak berbicara, menyatakan persetujuannya. Lagi pula, di depan orang kuat seperti setan, penyembunian apapun tidak ada gunanya. Jika dia tidak bergerak, dia mungkin hanya bisa melihat kultifasinya sendiri, tetapi dia tidak akan tahu efektivitas tempurnya. Tapi sekarang setelah dia masuk dan menembak, jika dia tidak bisa lagi melihat keefektifan tempurnya, dia akan layak untuk nama kekuatan aneh yang dia turunkan. Menarik, menarik. Setan berkata dengan senyum jahat dan kemudian berkata, Nak, mari kita bermain trik dengan saya selanjutnya. Jika Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan 30% dari kekuatan saya, saya akan menyetujui permintaan yang baru saja Anda buat. Tentu saja, jika Anda tidak dapat melakukannya, maka Anda dapat pergi sejauh yang Anda inginkan. Bahkan jika saya takut masalah, saya tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Bagaimana? Apakah Anda berani setuju? Mendengar ini, kelelawar hantu yang haus darah dan titan wang pada awalnya sangat gembira, tetapi wajahnya segera berubah khawatir. Akan terlalu sulit bagi setan untuk menggunakan 30% dari kekuatannya. Mereka dapat melihat bahwa ketika setan menghancurkan 3 kapal selam dan 10 jet tempur sebelumnya, dia mungkin bahkan tidak menunjukkan 10% dari kekuatannya. Karena itu, mereka sangat khawatir, bisakah Harvey benar-benar melakukannya. Bahkan jika mereka mengenali kekuatan pihak lain, mereka tidak bisa tidak khawatir pada saat ini. Penonton orang lain tercengang dan gemetar ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa setan akan bergerak. Banyak orang memandang Harvey dengan simpati dan berduka untuknya. Melawan iblis ini, bahkan 100 nyawa tidak cukup. Yang mulia setan, mengapa Anda tidak membiarkan saya bermain trik dengan Anda. Kelelawar hantu yang haus darah keluar, semangat juang tinggi. Kelelawar tua, jangan datang dan ikut bersenang-senang dengan tulang-tulang lamamu. Jika Anda mati di sini, para murid dan cucu dari klan darah Anda akan mengganggu saya sampai mati. Setan melembaikan tangannya, sama sekali tidak. Tertarik untuk melawan kelelawar hantu yang haus darah. Dia telah bermain melawan kelelawar hantu yang haus darah sebelumnya dan kelelawar hantu yang haus darah sama sekali bukan lawannya. Di sini, sebuah trik. Raja Titans berdiri dan penuh semangat juang. Meskipun dia sedikit gugup tentang setan, untuk menyelamatkan dunia yang gelap, dia hanya bisa memberikan hidupnya untuk melawan setan. Apalagi, orang-orang dari keluarga kekuatan mereka adalah terlahir baik karena itu, dia juga ingin bertarung. Dengan setan, dia juga ingin melihat seberapa kuat pembangkit tenaga listrik legendaris itu. Juga, setan, mengangguk dan berkata, saya akan sedikit mengendurkan kondisi. Anda dan anak ini akan bergabung. Selama saya dapat menggunakan 30% dari kekuatan saya, saya akan menyetujui persyaratan Anda. Bagaimana? Aku baik-baik saja. Harvey mengangguk sebagai jawaban. Aku baik-baik saja raja. Titans menjawab. Melihat bahwa setan meminta Harvey untuk bergabung dengan raja Titans, kelelawar hantu yang haus darah itu sedikit lega. Mereka berdua bergabung, setidaknya lebih baik dari satu orang. Dengan cara ini, peluangnya bisa menjadi lebih besar. Namun, para penonton itu masih menggelengkan kepala. Melawan iblis seperti itu, tidak ada jumlah orang yang cukup, kan? Jika Anda benar-benar dapat mengalahkan iblis ini dengan sejumlah besar orang, maka pulau ini akan ditembus berkali-kali. Setan melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ayo, gunakan semua kekuatanmu untuk menyerangku. Ingat, jangan pegang tangan Anda, jika tidak, Anda akan benar-benar mati. Jika orang biasa mengatakan ini, Harvey dan Raja Titans pasti akan mengejek. Tetapi setan mengatakan ini, mereka tidak berani gegabah. Mari kita mulai. Setan meludahkan tiga kata dengan enteng. Ho. Raja Titans berteriak, tangannya mengepalkan tinjunya, tubuhnya bergetar, dan kekuatannya langsung meningkat ke kondisi puncak. Lama. Seluruh tempat itu terkejut. Di sekelilingnya, ada badai. Menyapu kerikil dan rumput liar di tanah. Namun, ini bukan akhir. Tubuh Raksasa Raja Titan, yang tingginya hampir tiga meter, berdiri dengan bangga di lapangan, dan kakinya yang kokoh dipahat dengan kuat, seperti pohon tua yang mengambil rut. Dewa Titans datang. Raja Titans mengaum. Gemuruh. Pada saat ini, dalam radius seribu meter, seluruh tempat, termasuk pegunungan dan hutan di sekitarnya, berguncang, seolah-olah telah menyebabkan gempa bumi yang kuat. Di sekelilingnya ruang tampaknya telah benar-benar jatuh, dan ada suara berderak, tanah terkoyak di area yang luas, dan kedua kaki tenggelam. Bab 1204. Saat kekuatan terus menanjak, ilusi Raksasa Emas Putih dengan ketinggian 30 meter mengembun dan terbentuk, menyelimutinya. Mata Raja Titan dan Raksasa Emas Putih ini memancarkan cahaya Emas Putih yang menyengat, seolah-olah Dewa Titan telah datang ke dunia. Paksaan dan momentum terungkap, mengejutkan semua orang. Yah, setan mengangguk ringan, seolah-olah sedikit puas dengan kinerja Raja Titans. Harvey juga melirik Raja Titan, diam-diam terkejut. Orang baik, dibandingkan terakhir kali kita bertemu, kekuatan orang ini juga meningkat pesat. Tampaknya untuk perang di masa depan, Raja Titan setelah bekerja keras. Harvey tidak memikirkannya lagi, tetapi dengan cepat menjadi tenang dan bersiap untuk melepaskan pertempuran. Namun, sebelum perang, dia membuat persiapan. Dia melepas kemejanya dan melemparkannya ke kelelawar yang haus darah untuk disimpan, hanya menyisakan rompi hitam di dalamnya. Kelelawar hantu yang haus darah secara alami mengerti apa yang dimaksud Harvey. Bagaimanapun, dia telah melihat metode pelatihan tubuh aneh Harvey sebelumnya. Hah? Setan tertegun sejenak dan berkata dengan geli, Wah, bukankah itu hanya perkelahian? Apakah kamu perlu menanggalkan pakaianmu? Setan senior, kamu harus menanggalkan pakaianmu. Harvey Gunn jawabnya sambil tersenyum, merasa tak berdaya di hatinya. Setiap kali Anda menggunakan status Tuan, tubuh Anda akan menjadi lebih besar. Saya berharap setelah fisik saya dikultivasi ke tingkat berikutnya, fisik saya tidak akan bertambah besar, dan kekuatan saya juga dapat ditingkatkan. Mendengar ini, setan menyipitkan matanya, dan pihak lain lebih tertarik. Harvey mengambil nafas dalam-dalam, dan kemudian mengepalkan tinjunya, langsung meningkatkan kekuatan fisiknya dan energi kemarahan ganda ke kondisi puncaknya. 9. Transformasi Dewa dan Iblis Hegemoni Panjang area Dengan radius 1000 meter bergetar hebat lagi. Angin kencang mengamuk, seperti bilah yang tajam dan tak tertandingi. Dengan kakinya sebagai pusat, ratakan menyebar seperti sarang laba-laba, langsung menyapu penonton. Kemudian, bersamaan dengan suara otot yang ditarik dan tulang yang pecah, tubuh Harvey tiba-tiba naik menjadi lebih dari 2 meter, dan otot-otot di tubuhnya juga menonjol. Pada saat ini, tubuh Harvey setara dengan Raja Titan berdiri di sana seperti dua bukit yang mengejutkan. Hanya ada beberapa lusin orang yang menonton, tetapi sekarang, ketika banyak orang mendengar bahwa dua raja dunia gelap akan menantang setan, mereka semua bergegas dan ingin menonton pertempuran. Pada saat ini, setelah Harvey mengaktifkan status tuan, itu tidak berakhir di sana, tetapi mengepalkan tinjunya dan membuka tangannya, dan berteriak keras. Tubuh emas Dalam sekejap, lapisan cahaya keemasan yang kental dan menyilaukan berkedip dari tubuh Harvey, dan pupilnya juga bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ketika kondisi tubuh emas dihidupkan, tanah seluruh tempat latihan hancur secara langsung, berubah menjadi tumpukan batu, dan tersapu oleh angin kencang. Perhatian semua orang tertarik. Terutama Raja Titans di samping, matanya tertuju pada Harvey, wajahnya penuh kengerian. Momentum dan paksaan yang meledakkan Harvey sekarang berkali-kali lebih tirani dari sebelumnya. Jika dia yakin akan mengalahkan Harvey di Pulau Shura sebelumnya, maka sekarang, dia tidak begitu yakin. Jika kita bertarung lagi, orang yang mungkin kalah adalah dirinya sendiri. Raja Titans dipenuhi dengan emosi, anak ini benar-benar monster. Ya Tuhan, anak ini benar-benar bisa menjadi lebih kuat. Seberapa muda dia untuk memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu benar? Ketika anak ini membunuh tiga Tyrannosaurus tadi, dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Orang-orang telah menyaksikan pertempuran ini, dan saya tidak tahu apakah Tuhan Setan akan benar-benar menggunakan 30% dari kekuatannya. Semua orang yang menonton mulai berdiskusi. Kelelawar hantu yang haus darah juga perlahan pulih dari keterkejutannya. Ketika dia melihat bahwa kekuatan Harvey telah meningkat jauh dibandingkan sebelumnya, kekhawatirannya sedikit menghilang. Mungkin, Harvey dan Raja Titan benar-benar bisa membuat setan benar-benar bergerak. Pada saat ini, mata setan juga tertuju pada Harvey, dan ada sedikit kekaguman di matanya. Dia tertawa keras dan berkata, itu menarik, ayo, serang aku. Pertempuran Raja Titans dan Harvey mengeluarkan teriakan keras pada saat yang sama dan berlari ke arah setan. Bang-bang-bang Setiap kali keduanya mengambil langkah, tanah bergetar hebat seperti dua binatang berbentuk manusia dan lubang yang dalam diinjak di tanah. Selain itu, meskipun keduanya sangat besar, kecepatan mereka tidak lemah, hampir dalam sekejap mata, mereka telah mendekati setan. Gemuruh keduanya memutar tinju mereka pada saat yang sama, dengan kekuatan penghancur, mereka menghantam wajah dan dada setan. Ruang bergetar dan momentumnya menakutkan. Tinju raksasa emas putih dan tinju raksasa emas murni ditinju, seperti dua bintang yang dibombardir, mengirimkan gelombang kekuatan yang dahsyat. Meskipun keduanya telah bergabung untuk pertama kalinya, pengalaman tempur mereka yang kaya telah membuat mereka sangat memahami. Haha, waktu yang baik. Setan tertawa liar dan mengangkat tangannya untuk memblokir sesuka hati. Dong-dong. Kedua tinju raksasa itu menghantam tangan setan, seolah-olah ada dua lonceng keras dan suara keras yang mengejutkan. Mereka bertiga berada di tengah lapangan dan bebatuan di sekitarnya meledak banyak, berguling ke udara, dan dihancurkan menjadi terak oleh kekuatan ini. Kelelawar hantu yang haus darah dan ratusan orang yang menyaksikan tercengang, hati mereka tergantung di tenggorokan, mata mereka menatap medan perang tanpa berkedip, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Dua raja dunia gelap kontemporer bertarung melawan pembangkit tenaga listrik legendaris. Kesempatan seperti ini untuk menonton pertempuran tidak umum. Meskipun Harvey dan Raja Titan hanya meninju, kekuatan berikutnya seperti banjir bandang, melonjak ke arah setan lapis demi lapis. Gemuruh setiap. Kali kekuatan dicurahkan, sepertinya langit runtuh, dan itu mengasyikkan. Namun, yang mengejutkan Harvey dan Raja Titan adalah bahwa setan tidak terpengaruh sama sekali. Dia berdiri di sana dengan mantap, seperti gunung yang tak tertembus, bahkan tidak mampu mengguncangnya. Tabrakan kedua kekuatan berdering belasan kali sebelum berhenti. Sebuah lubang raksasa dengan diameter 100 meter dan kedalaman setengah meter telah muncul di sekitar ketiganya. Tidak cukup, lanjutkan. Setan berteriak, lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dengan dua poni keras, Harvey dan Raja Titans merasa bahwa kekuatan yang mendominasi bergegas ke arah mereka dan tubuh mereka tidak bisa berhenti terbang terbalik. Setelah terbang lebih dari 40 meter, keduanya berbalik dan mendarat. Tetapi ketika mereka mendarat, kaki mereka masih terentang 7 atau 8 meter dan mereka menstabilkan tubuh mereka. Namun, mereka berdua tidak berhenti untuk sementara waktu, kaki mereka terbanting ke tanah dan mereka menyerang setan lagi. Karena kekuatan setan, bukan saja dia tidak menakuti Raja Paratitan, tetapi malah membangkitkan keyakinannya untuk bertarung. Karena itu, dia bergegas sangat cepat dan dia sudah dekat dengan setan dalam sekejap mata. Tinju Paratitan Bash Pada saat mendekati setan, Raja Paratitan jatuh ke dalam keadaan girang, mengepalkan tinjunya dan terus-menerus meninju setan. Terlebih lagi, ketika dia meninju tinjunya, ilusi raksasa emas putih yang menyelimutinya juga meninju pada saat yang sama. Tinju raksasa emas putih seperti badai dahsyat, seperti bintang emas putih, menghantam seluruh bagian tubuh setan. Namun, setan hanya berdiri di sana dengan mantap, tangannya tampak terangkat dengan santai, tetapi dia dapat menerima tinju Raja Titans dengan tepat.